Pemirsa, degan bakar rasa rempah secian menyehatkan di tengah pandemi. Seperti degan bakar yang dijual di Jalan Ahmad Yanni Kebumen. Degan dicampur dengan rempah-rempah kemudian dibakar dan baru disajikan dan patut untuk dicoba. Pemirsa penasaran, ini dia libotannya untuk Anda. Bagi sebagian masyarakat mungkin sudah tidak asing lagi dengan degan atau kelapa muda yang disajikan sebagai minuman segar. Namun berbeda dengan yang satu ini dan patut untuk dicoba. Degan bakar dengan campuran rempah-rempah yang memiliki rasa khas tersendiri saat diminum. Seperti degan bakar yang dijual di Jalan Ahmad Yanni Kebumen. Degan dicampur dengan rempah-rempah kemudian dibakar dan baru disajikan. Ini diakini memiliki hasil yang baik untuk kesehatan terlebih di tengah pandemi seperti sekarang ini. Untuk proses pembakarannya sendiri memakan waktu 5 hingga 10 menit. Ini supaya air kelapa lebih menyatu dengan rempah-rempahnya. Alhamdulillah untuk baru buka ini per hari bisnis sampai 15. Untuk harga kita ambil yang minim aja 12. Ini rempah-rempah. Ini rempah-rempah ngeracik sendiri atau beli? Itu kita ngeracik sendiri. Kita beli bahannya saja terus kita racik. Angkutan mengaku ide berjualnya ini dari salah satu rekannya yang berada di Cirebon. Saat itu dirinya mendengar banyak orang yang merasakan manfaatnya setelah minum degan bakar diakini dapat menimbulkan penyakit. Untuk harga yang ditawarkan untuk perdegan dipatok 12.000 rupiah per buah. Dalam sehari rata-rata terjual 10 hingga 15 buah. Yang berharap menyumat ini banyak diminati masyarakat khususnya para penyuka kuliner. Dari Kebumen, para yang kebaikan masyarakat. Terima kasih telah menonton.